assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bagaimana anak-anakku semuanya khususnya kelas 10 rpl dan multimedia semoga kita semua sehat selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam melindungan Tuhan Yang Maha Esa untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai sisi kisi-kisi soal untuk PTS nanti ya untuk soal kalian mengerjakan dua buah praktikum ya bentuknya seperti ini nanti yang saya minta adalah hasil endingnya saja yaitu finishingnya yang pertama ya finish seperti ini sebuah gambar buah dan yang kedua finish seperti ini gambar sekor binatang ya gambar ini memang simple karena saya buat berdasarkan materi kompetensi dasar yang sudah kita pelajari ya dimana penggunaannya kalian bisa memanfaatkan tool-tool yang sudah kita pelajari di Corel draw yaitu fungsi dari smear and flop ya untuk efek faktor penggunaan distort ya penggunaan shaping disitu ada apa saja ada well trim dan lain-lain dan interaktif tool untuk beradasi warnanya nanti saya nanti kalian buat hasil gambar seperti ini ya Hai untuk materi-materi ini bisa kalian pelajari kembali yang ada di blog yang memang materi-materi itu saya sampaikan kalian buka-buka kembali di blognya ya di situ ada materi dari materi 1 sampai dengan materi 5b ya Hai nanti kalian buka lagi per materi ini kalian pelajari jika ada video tutorialnya kalian pelajari lagi pahami semuanya ada di sini jadi saya mengambil soal itu berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan ya jadi soal-soal ini pembentukannya ya membentukkan sebuah objek ini yaitu prosesnya menggunakan tool-tool yang ada di CorelDRAW yang sudah kita pelajari saya rasa cukup jelas nanti untuk soal kalian bisa download di channel YouTube ini ya di kolam deskripsi-nya deskripsinya nanti kalian bisa download disitu ya oke sampai berjumpa lain waktu semoga kita sehat selalu wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati